Salam, selamat pagi, bapak ibu juga saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya, edisi Sabtu 7 Mei 2022. Saya berharap kita semua di hari ini, di pagi ini dalam keadaan yang baik, juga penuh rasa syukur. Mari kita memulai kehidupan kita hari ini dengan firman kebenaran Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapak di surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena pagi ini kami masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang baik atas naungan Tuhan bagi kami di sepanjang malam hari tadi, kami beristirahat tolong tidur. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami pada hari ini, Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sebagai randasan hidup kami, kiranya roh kudus memberkati kami. Amin Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab YSKL pasal 28 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nubuatan Melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu. Hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya, dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka. Menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku, Yaakub. Mereka akan diam di sana dengan aman, menentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman, menentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memihak umatnya. Dalam bahasa Toraya, Napa yang buloi puang tutaunna. Mengapa Tuhan hanya memilih Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa lain? Dalam kitab perjenjian lama, diketahui bahwa bangsa Israel termasuk bangsa yang tidak setia, lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi keadilan, Allah memakai bangsa Sidon untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang oleh bangsa yang tidak menyembah namanya. Demi kekudusannya, dan namanya dan kekuasaannya, serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yaakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya. Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan demi namanya. Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum dan membebaskan umatnya. Namun suatu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya. Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan Allah ketika kita berada dalam pergumulan berat atau beruntun mengalami penderitaan. Dan sebaliknya, kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya dan memihak pada umatnya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa, mucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih korniakan bagi kami semua. Terima kasih atas persekutuan melalui renungan firmanmu sesaat tadi Tuhan. Kiranya firmanmu Tuhan senantiasa mengambil bahagiaan dalam hidup kami dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup-kehidupan yang Tuhan masih korniakan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kegiatan masing-masing kami di sepanjang hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami juga mendoakan persidangan sepuluh gereja Toraja Klasis Kaltara yang berlangsung dari 5 sampai dengan 7 Mei 2022. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Bangsa dan negara kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami senantiasa tercipta kedamaian. ini doa kami Tuhan doa syukur kami dan permohonan kami sempurnakan doa kami Tuhan ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.